Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18-24 Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf Ternyata Maria mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamai dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan itu kepadanya Ia mengambil Maria sebagai istrinya Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari bahaya dapat muncul dalam perjalanan spiritual kita Ketika semuanya tenang, bekerja dengan baik dan dapat dipahami Atau ketika orang lain menghargai usaha kita, hidup kita tampak berkembang Di sisi lain ketika segala sesuatunya sulit, memalukan atau menyakitkan Rasa jijik tampaknya membuat kita menjadi awan kelabu Kita bahkan mungkin mulai bertanya-tanya apakah Tuhan masih mencintai kita Kita harus selalu menjaga iman kita kepada Tuhan tetap kuat Yusuf adalah teladan yang baik untuk kita teladani Karena ia tidak mudah putus asa saat menjalani pencobaan Saudara-saudari, Yusuf seorang yang adil ingin mempercayai cerita Maria Tetapi faktanya terlalu sulit untuk dipahami Yusuf mencintai dan menjaga Maria tetapi dia merasa dihianati Karena Yusuf memiliki hati nurani yang bersih Dia mencoba untuk menghilangkan impiannya untuk mengambil Maria menjadi istrinya Dan memutuskan untuk meninggalkannya secara diam-diam Tuhan melihat kejujuran Yusuf menyampaikan kepadanya kebenaran tentang integritas Maria Sebuah pesan dalam mimpi sudah cukup untuk meyakinkan hatinya yang tulus Saudara-saudari, seberapa besar keinginan kita untuk mempercayai karya Allah dalam hidup kita Seberapa tulus kita memenuhi kehendak Tuhan Allah memilih seorang pria yang berintegritas tinggi untuk memikul tanggung jawab yang berat dalam membesarkan putranya Pernahkah Yusuf membayangkan bahwa lima bulan setelah membawa Maria ke rumahnya Dia harus membawanya ke Bethlehem tanpa kenyamanan atau keamanan apapun selama perjalanan Pernahkah Yusuf membayangkan bahwa dia harus melarikan diri ke Mesir Menghindari pedang dan tentara Ini adalah harga yang Yusuf bayar untuk menjadi pria terhormat Namun Tuhan memberi penghargaan kepada Yusuf Dengan menjadi ayah angkat dari pencipta alam semesta Dengan semua berkat dan kepuasan yang tersirat dari hal ini Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Saudara adalah kebenaran Saudara adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sadamu angkat resahku Mari kita menghayatinya Kita menghayatinya Kita menghayatinya Terima kasih